Assalamualaikum, balik lagi sama gue Vera Dalam video kali ini, ini gue khususkan untuk para pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri Jepang, Korea, Taiwan, Singapura, Hong Kong, dan lain-lain Mereka seringkali dikirimi video-video dengan narasi gak jelas Seolah-olah Presiden Jokowi lebih memperhatikan tenaga kerja asing ketimbang tenaga kerja lokal Begitu juga keterangan event 17 Yang dirangkum akhirnya dijadikan beberapa di channel-channel Youtube dengan narasi-narasi yang ngawur Event 17, kamu harus bertanggung jawabkan itu loh Video yang gue dapatkan kali ini adalah video dari orang yang bekerja di dalam sana Ternyata video gue belakangan kali ini dilihat oleh orang tersebut Dan orang tersebut mengatakan, Mbak Vera ingin video apa? Saya bekerja di dalam, nanti akan saya berikan untuk Mbak Vera Gue minta video mengenai kantin untuk orang Indonesia Keberadaannya di sana kayak gimana Begitu juga dapurnya dan lain-lain Dan itu Alhamdulillah bisa gue dapatkan Terima kasih banyak ya mas ya Gue udah nungguin ini udah 6 bulan lebih Event 17 dalam keterangannya mengatakan Dan kalau tenaga kerja asing di Morwali itu sangat banyak Airpot begitu penuhnya Begitu juga dengan orang Indonesia Katanya makannya dekat samping ton sampah Sedangkan untuk tenaga kerja asing Kantinnya sangat bersih dan bagus Itu sangat salah besar Cina invest di Indonesia Dari invest tersebut Di Morwali berhasil menyedot 2.800 pekerja Nget ya 2.800 pekerja 3.000 dari Cina 25.000 dari Indonesia Sekali lagi ya 3.000 dari Cina 25.000 dari Indonesia Banyakan mana? Dari mereka tentu saja mempunyai jatah cuti Untuk tenaga kerja asing Mereka memiliki jatah cuti 6 bulan sekali Cuti 10 hari 2 hari Perjalanan Jadi totalnya 12 hari Lu bisa bayangin gak? Kalau dalam 1 hari Mereka cuti rame-rame 3.000 orang Di pabrik siapa yang kerja? Kalau dalam 1 hari Mereka ambil cuti rame-rame Dan berangkat rame-rame ke airport Buat mudik Pesawat sanggup gak angkut 3.000 orang Dalam sehari Otomatis mereka ngambil cuti Secara berkelompok dan bergiliran Itu makanya Seolah-olah Di bandara sana Dan bukan seolah-olah sih Emang iya di bandara sana Kelihatan tiap hari Banyak banget orang cinanya Jadi begitu keadaannya Begitu juga Sedangkan untuk urusan kantinnya Yang katanya Tenaga kerja asing Kantinnya bagus Sedangkan tenaga kerja lokal Makannya deket tempat sampah Nanti ada videonya Nanti ada videonya gue sematin Biar kalian bisa lihat Bagusnya kantin untuk orang Indonesia Kenapa mereka dipisahkan Dapur dan kantinnya Itu semata-mata Karena menu yang mereka makan Halal dan non-halal Untuk tenaga kerja asing Tentu saja mereka menyukai menu Yang mengandung babi Sedangkan untuk yang tenaga kerja lokal Itu pasti diharamkan Jadi masalahnya cuma disitu Mas Ivan Sedangkan untuk mereka yang kebetulan Makannya di luar Adalah mereka yang kebetulan Minggu itu Dijadwalkan Bekerja jauh dari kantin Namanya juga kan tempat pertambangan Luas Ya kan Jadi kalau misalnya dari tempat mereka bekerja Ke kantin aja Naik motor udah setengah jam Kemudian ngantri makanan 15 menit Ngebut makan 15 menit Keselak anak orang Terus udahannya harus balik lagi 30 menit Udah telat Kan istirahat 1 jam Ini dipakai Jadi so please Cari bener Cari dulu kebenarannya Sebelum sebar keterangan Yang Akhirnya Bika Bisa bikin memancing orang Marah Begitu juga dengan Hoax yang katanya Tenaga kerja asing Sedang mengamuk di Morowali Itu semuanya Hoax besar Gue dapet videonya Ternyata Buru tenaga lokal Yang sedang Demo disana Adalah mereka marah Karena Kesepakatan yang sudah disepakati 24 Desember 2018 Di rumah Bapak Bupati Morowali Dibatalkan Begitu saja Sepihak Oleh Bapak Bupati Dan Perusahaan Gebur nununya disana siapa Bupatinya disana siapa Cari tau Biar kalian bisa tau Siapa yang gak peduli Sama Tenaga Kerja Lokal Nanti akan gue cantum Semua siapa mereka Dari Partai mana Salam Kecebong B eliminated N Research Sama Semua dive yang yang selamat menikmati